Intro Sepak bola di Indonesia harus diakui memiliki atmosfer yang luar biasa Fanatisme supporter yang besar membuat laga begitu panas Apalagi pertandingan yang bertajuk derby Salah satunya derby Tangerang antara Persita melawan Persikota Tangerang Terima kasih telah menonton! Stadion Benteng ini jadi saksi persaingan, permusuhan, perseteruan antara Persikota melawan Persita Tangerang Rivalitas ini diawali dari kebijakan pemekaran Kabupaten Tangerang dengan lahirlah Kota Tangerang Derby Tangerang dikenal sebagai salah satu derby terpanas Tapi sayangnya juga dikenal sebagai derby yang tidak memiliki esensi Tak jarang membuat pertandingan ditunda, dibatalkan hingga akhirnya berimbas pada kerugian klub Kalau itu sih murni gengsi sih Bang, bener ya Saling ejek sama awalnya Jadi timbul lah, namanya kan DRB, ada yang menang ada yang kalah kan Ejekan-ejekan masuk, namanya dulu kan jiwa-jiwanya masih jiwa muda kan Emosinya masih meledup-edup ya Ya dari situ sih Bang sebenarnya Dari saling ejek itu Bang Jadi timbul lah satu titik derby Kejadian, keributan pertama Setelah itu buntutnya panjang Bang Setiap daerah pasti ada bentroknya Jadi Bang, dulu bisa dibilang parah sih Bang Rivalitas buta lah, banyak makan korban Aduh, kalau untuk keos Sangat mencekam Dan apa ya Banyak korban Itu yang paling sangat prihatin Dalam arti prihatinnya Kenapa harus banyak korban? Sebab apa? Kita itu sama pengurus Kita kan punya wadah Taskar benteng piola punya wadah Kiri Kanan Benteng Mania Kita gak ada masalah Sama wadah Sama pengurus Kenapa? Kita gak tau Grassrootnya ini Satu Gengsi Kedaerahan itu udah pasti Nah Disitulah Setiap derby Setiap lawan Siapapun Berperang Bertempur Dalam artian berperang Bertempur itu Yang notabene Kabupaten Punya Stadion Benteng Yang ada di kota Jadi dari daerah kabupaten Setiap masuk Ke wilayah kota Itulah yang disebut Gengsi Kedaerahan Disitulah Yang disebut Dipatekin lah Apa dan segala macam Ketegangan yang terjadi Antara pendukung persita Dan persi kota ini Bisa dibilang Melewati batas Bahkan Keributan sering terjadi Tidak di saat Derby tanggerang berlangsung Di pertandingan lain Kerusuhan Tetap tidak terhindarkan Jadi kalau misalkan Rival kita Mantekin gitu kan Kadang Warga di sekitarnya juga Ikut turun Semua lapisan masyarakat Bergabung Di kampungnya itu Jadi bikin berita Kampung kita mau diserang Padahal kita mau pulang Jadi berhubung di depan Sudah ada banyak yang mantek Kita jalanin Kalau misalnya dia tidak berhubung Kita tidak jalan aja Cuma kalau misalnya dia Menguai duang Jadilah Waktu lawan persi Bandung Situasi tidak kondusif Sampai mereka Nimpukin apa panitia Di dalam sini Pecah kepala saya Saya digotong Saya pingsan Dan segala macam Waktu lawan Surabaya Waktu lawan Yang paling parah itu Lawan Palembang Itu stasiun Tipi Semua dibabat habis Hancur Melihat persetuan Yang tidak ada ujungnya Memaksa pemerintah Tempat dan kepolisian Bertindak tegas Pada Februari 2012 MUI Kota Tanggrang Sampai mengeluarkan Fatwa haram Untuk seluruh pertandingan Di Stadion Benteng Patwa Disikapi Disikapi Semua Disitulah Intropeksi diri Disitulah Intropeksi diri Sebagai Supporter Tuh Mau Lu Kayak begitu Lagi di Haram Nonton Sebagai supporter Kalau digituin Sakit gak Sakit jiwa Kecewa Cuman Apa yang harus kita perbuat Bang Jadi itu kesalahan Dari kami sendiri Ada sebab Ada akibat Jadi kalau misalkan Kita dari dulu Akur-akur aja Insya Allah Pasti bola akan berjalan Sampai saat ini Berhubung Yang kita bilang tadi Jadi ya Disetop lah Untuk sementara Waktu Padahal Itu bukan Fatwa haram Bang Baru proses Simbawan Sebenernya Cuman kan Beberapa media Banyak yang Menggoreng berita Jadi Ya sampai sekarang Begitu Bang Kelanjutan Setelah kita juga tahu Setelah kita datang Sama Persita Fans Ke MUI Kota Tanggrang Waktu itu Bulan Tahun 2016 Kita pengen Mencoba Mencabut Fatwa haramnya Dijelasin Sama Kiai Haji Almarhum Papa Edy Bahwa itu Sebenernya Bukan fatwa haram MUI Gak bisa Ngeluarin Statement Fatwa haram Jadi itu Prosesnya Hanya Himbawan Dek Sebenernya Itu Tidak Rindu Karena Masa lalu Setiap Orang Pemunitas Pasti punya Masa lalu Yang Kelam Kita Gimana caranya Harus Berubah Supaya Persikota Maupun Persikota Bisa Bermain Di rumahnya Sendiri Tujuan kita Emang Seperti itu Awalnya Pengen Persikota Kembali lagi Kemain Di rumahnya Dan Alhamdulillah Karena Berkat teman-teman Juga Saling Saling Mengerti Saling Dewasa Kita Kubur Luka Lama Dendam Kita Kubur Dalam-dalam Kita Buka Lembaran Baru Lagi Dengan Semua Apa Yang Telah Terjadi Rivalitas Buta Drama Hingga Banyaknya Korban Yang Berjatuhan Saat Ini Ketegangan Mulai Mereda Kedua Supporter Akhirnya Berdamai Demi Membangkitkan Kejayaan Sepak Bola Di Tanah Tanggrang Misalkan Mereka Orang-orang Dari Tanggrang Juga Saya Mintanya Jaga Kota Tanggrang Jaga Nama Baik Jangan Sampai Seperti Dulu Lagi Semudah Membalikan Telapak Tangan Hubungan Yang Terjadi Kita Bikin Berulah Satu Menit Pun Terjadi Wah Saudaraku Ya Udahlah Damai Itu Indah Ayo Kita Bersatu Persatuan Itulah Yang Bikin Kita Jadi Besar Atas Nama Hashtag Tanggrang Kondusif Itu Cita-cita Saya Akhirnya Alhamdulillah Tercapai Alhamdulillah Ya Allah Alapiu Persikota Alapiu Persita Rivalitas Memang Menjadi Nyawa Dalam Sepak Bola Tapi Rivalitas Yang Berlebihan Atau Melewati Batas Justru Merugikan Apalagi Membuat Kita Tidak Bisa Lagi Menonton Atau Menikmati Tim Sayangan Bertanding Karena Itulah Bangunlah Rivalitas Yang Damai Tanpa Kekerasan Apalagi Memakan Korban 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 Po drinking Motor Korban 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 Terima kasih telah menonton!